Hai guys, di video kali ini aku akan berbagi tutorial bagaimana sih cara memesan tiket pesawat melalui aplikasi Travoloka Untuk itu silahkan anda boleh simak videonya sampai akhir supaya info yang anda terima tidak setengah-setengah Oke silahkan langsung saja buka aplikasi Travoloka, pilih tiket pesawat Selanjutnya silahkan anda isi asal dan tujuan keberangkatan anda, nah disini saya akan berangkat dari Medan menuju Bali Nah langkah selanjutnya silahkan anda isi tanggal keberangkatan anda, nah disini Travoloka telah menyediakan harga di setiap tanggalnya Silahkan anda pilih tanggal keberangkatan anda, langkah selanjutnya silahkan anda pilih detail penumpang dan kelas penerbangan anda, nah disini jika anda ingin memesan tiket untuk lebih dari satu orang silahkan anda sesuaikan penumpangnya apakah dewasa anak-anak maupun bayi Nah disini saya akan pilih satu dewasa dan untuk kelas penerbangannya, saya pilih ekonomi Langsung saja pilih selesai dan pilih cari Nah ini dia beberapa pilihan penerbangan disini anda boleh urutkan ya guys Disini tersedia beberapa pilihan penerbangan dengan jam keberangkatan dan jam ketibaan yang berbeda, tentunya dengan maskapai yang berbeda pula Nah disini silahkan anda boleh lihat dulu untuk fasilitas yang disediakan oleh maskapainya ya guys Oke guys disini ada fasilitas dari maskapainya berupa free bagasi kabin 7 kg dan bagasi pesawat 20 kg Oke guys langsung saja pilih penerbangan dan silahkan langsung saja pilih lanjut Oke teman-teman disini kita dialihkan ke isi data, silahkan anda boleh isi data pemesan dan data traveler Nah di data pemesan ini akan digunakan Traveloka untuk mengirimkan etiket anda Silahkan anda isi alamat email anda yang benar dan isi nomor telepon anda yang aktif ya guys Nah jika sudah langsung saja pilih simpan dan selanjutnya silahkan anda boleh isi data di detail traveler Disini isi detail nama anda tanggal lahir keluarga negaraan Nah untuk detailnya sendiri nona untuk penumpang perempuan yang belum menikah Tuan untuk penumpang laki-laki nyonya untuk penumpang perempuan yang telah menikah Nah jika sudah langsung saja pilih simpan Disini ada fasilitas penerbangan berupa bagasi dan pilih kursi Nah jika anda ingin menambah berat bagasi anda Silahkan anda boleh beli bagasi sesuai dengan yang anda butuhkan ya guys Nah disini kita juga bisa pilih kursi Akan tetapi disini tergantung maskapainya juga ya guys Karena ada maskapai yang tidak menyediakan fasilitas pilih kursi Nah kebetulan disini saya ingin memilih kursi langsung saja Pilih dan simpan Oke selanjutnya disini ada asuransi perjalanan Jika anda ingin memesan asuransi perjalanan Silahkan anda pilih saja sesuai dengan kebutuhan anda Nah disini saya ingin membeli asuransi perjalanan untuk perlindungan kecelakaan dan pembatalan perjalanan Nah jika semua sudah dirasa oke langsung saja pilih lanjutkan Oke guys disini kita dialihkan ke konfirmasi pembayaran Silahkan anda boleh pilih metode pembayaran etiket anda Oke teman-teman disini kita boleh melakukan pembayaran melalui transfer bank Internet banking maupun melalui minimarket Ataupun melalui kartu kredit atau kartu debit Nah disini jika anda tidak ingin ribet dalam melakukan pembayaran Silahkan anda boleh pilih metode pembayaran melalui minimarket Indomaret ataupun Alpamat Nah disini anda nanti tinggal tunjukkan saja kode pembayarannya kepada kasir ya guys Oke disini saya akan memilih metode pembayaran melalui transfer BRI Langsung saja pilih bayar dengan transfer BRI Atau metode pembayaran yang anda pilih ya guys Oke teman-teman disini kita diberi waktu selama 1 jam 42 menit untuk melakukan pembayaran Silahkan anda boleh lakukan pembayaran sebelum batas waktu yang telah ditentukan Nah disini harga tiket yang harus saya bayar itu 2.355.521 Nah disini silahkan anda boleh bayar sesuai dengan jumlah yang tertera di aplikasi Travoloka Termasuk 3 digit angka di belakangnya yaitu 521 perak Nanti jika anda telah berhasil melakukan pembayaran Otomatis Travoloka akan mengonfirmasi pembayaran anda Dan etiket anda langsung akan dikirimkan melalui alamat email yang telah kita cantumin tadi ya guys Untuk dapat melihat etiket anda silahkan anda cek email anda dan silahkan anda scroll ke bawah Nanti etiket kita berada di pesan yang paling akhir ya guys Nah etiket kita berbentuk file pdf Untuk dapat membukanya silahkan anda install dulu aplikasi pdf reader di playstore maupun appstore di hp kalian Nah jika sudah silahkan anda langsung saja download etiket anda Dan silahkan anda share saja ke WA Supaya nanti anda dapat dengan mudah membukanya ketika di bandara ya guys Untuk kode booking pemesanan anda anda bisa cek juga di aplikasi Travoloka di detail pesanan Untuk detailnya silahkan anda boleh cek disana ya guys Oke teman-teman terima kasih telah menonton video ini sampai akhir Jika ada hal yang ingin ditanyakan silahkan ketikan saja pesan di kolom komentar Nanti saya akan langsung membalasnya See you and bye-bye Terima kasih telah menonton video ini